Untuk membuat tampilan namel yang baik, kita harus membuat sedemikian rupa sehingga namel itu akan menarik bagi penonton. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Bianca Tutorial. Bagaimana kabarnya teman-teman? Jangan lupa tetap melakukan saling kunjung bagi kita yang belum monet. Saling kunjung, tonton durasi full, tonton video yang pertama, like, komentar, video kedua, like, komentar, video ketiga, like, komentar, baru kita lakukan subscribe. Teman-teman, kita sudah melakukan berbagai macam cara tentang metadata yang lain sudah kita lakukan. Kemudian saling kunjung juga sudah, kemudian dengan trik yang lagi viral kita menggunakan upload video dengan menggunakan 1, 3, 1 atau 1, 3, 1, 3, 1 bagi yang belum monet. Semua sudah kita lakukan. Sekarang saya akan mengajak teman-teman bagaimana caranya untuk membuat tampilan Youtube dengan sebuah aplikasi yang sangat sederhana, tetapi kalau kita mempunyai kreasi seni yang bagus akan menghasilkan tampilan yang bagus. Oke kita lihat bagaimana caranya. Oke teman-teman, kita pertama buka aplikasi Peace Lab. Kalau yang belum ada, teman-teman bisa download di Playstore. Kita klik aplikasinya. Kemudian kita balik seperti ini teman-teman, biar agak lebar enak. Kemudian setelah ini kita klik gambar yang tengah ini teman-teman. Kemudian kita masuk kepada ukuran, oh maaf gambar yang ini. Nah ini ya, kita masuk kepada ukuran, image, size. Kemudian kita di sini pilih, pilih yang ini teman-teman. Untuk Youtube Tamil ya, yang paling bawah ini Youtube Tamil kita klik teman-teman ya. Kemudian kita klik OK. Oke, sekarang saya sudah mempersiapkan contoh gambar yang mau kita pakai untuk membuat tamel. Kita klik tanda plus. Kemudian masuk ke Chrome Gallery. Saya sudah siapkan backgroundnya. Teman-teman bisa cari di internet banyak. Kemudian saya mau pakai background ini teman-teman ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita centang yang, gambar centang ini kita klik. Oke, kemudian ini kita geser, kita tarik sesuai dengan lebarnya. Supaya gambar background tidak bergerak, kita klik gambar tumpuk ini teman-teman ya. Klik. Kemudian ini kita kunci sampai warna merah. Sehingga setelah itu kita tutup lagi. Ini tidak akan bergerak teman-teman. Kemudian kita ambil foto kita teman-teman ya. Kita ambil foto kita supaya ada daya tarik. Kita klik lagi yang plus. Kemudian masuk ke Chrome Gallery. Saya juga sudah menyiapkan. Di mana foto ini sudah saya bersihkan latar belakang. Kemudian ini kita geser. Seperti ini. Kemudian kita klik yang gambar checklist ini. Oke, tinggal kita sesuaikan gambarnya teman-teman. Seperti ini. Biar gambar ini, gambar kita ini kelihatan lebih menonjol. Kita kasih ini teman-teman. Kita klik yang gambar tengah ini. Nah, kita kasih stroke. Kemudian ini ke enable kita klik. Nah, keluar gambar putih teman-teman ya. Kalau kita tebalkan seperti ini. Oke, kemudian kita checklist. Nah, gambar ini pun juga bisa kita kunci teman-teman. Oke, kita gembok merah. Setelah itu kita buka lagi. Oke, sekarang kita tinggal menambahi tulisan teman-teman. Judul ya. Misalkan kita kasih judulnya seperti ini teman-teman. Kita klik yang fitur A. Kemudian kita klik tag. Kemudian kita naikkan. Kita klik yang size untuk ukuran huruf. Ini bisa kita tambahkan. Kemudian atau tarik seperti ini. Nanti kalau sudah kita tulis mungkin kita sesuaikan lagi. Kita klik gambar checklist. Kemudian kita klik edit. Ini bisa kita tuliskan judulnya teman-teman. Misalkan youtuber. Ini hanya sekedar contoh saja teman-teman ya. Youtuber pemula. Klik selesai. Kemudian oke. Kalau terlalu besar bisa kita kecilkan lagi. Kita share seperti ini teman-teman. Atau menggunakan yang tadi. Ukuran tadi. Nice. Kita geret besar. Kita kecilkan jadi kecil. Kemudian kita klik gambar checklist. Kemudian kita pilih huruf teman-teman. Yang mungkin hurufnya lebih bagus. Kita klik font teman-teman ya. Font. Kemudian kita pilih. Yang bisa jelas untuk dibaca. Misalkan saya kasih contoh. Ini tuh. Huruf mimifont. Kita klik. Kemudian oke. Nah seperti ini teman-teman. Kalau kita ingin menyesuaikan dengan backgroundnya. Biar lebih jelas. Misalkan bisa kita kasih ini teman-teman ya. Tetap pada fitur A. Kita kasih stroke. Seperti ini. Enable. Kemudian kita kasih latar belakang hitam. Misalkan seperti ini. Dan ke sini kita besarkan. Kita tambahkan. Sehingga tulisan youtuber pemula itu. Kelihatan menonjol. Jadi lebih bagus. Checklist. Nah seperti ini teman-teman. Ya. Kalau ini sudah selesai. Dan menarik. Baru kita simpan. Nah untuk menyimpan. Biar tidak. Ada iklan yang keluar. Kita matikan dulu data kita teman-teman. Data internet kita matikan. Kemudian baru kita shift. Shift. As image. Shift to gallery. Ini tanpa iklan teman-teman. Kalau pakai data tidak dimatikan. Maka akan keluar iklannya. Oke teman-teman. Sepintas. Cara membuat. Tamal. Youtube. Dengan menggunakan. Pixel. Oke teman-teman. Bisa coba. Semoga. Dengan kita membuat. Tamal. Yang lebih menarik. Bagi penonton. Maka. Penonton. Akan berusaha untuk. Mengklik video kita. Oke teman-teman. Itulah. Cara bagaimana kita. Membuat tamal. Dengan menggunakan. Aplikasi. Pixel. Mudah. Gampang. Tapi kalau kita. Mempunyai. Gaya kreasi. Seni yang bagus. Maka akan menghasilkan. Satu yang bagus. Buat tamal. Yang menarik. Dengan kata-kata. Yang menarik juga. Sehingga. Penonton. Begitu melihat tamal. Tanpa melihat judul. Dia langsung mengklik. Video kita. Oke teman-teman. Salam sehat. Salam semangat. Sukses selalu. Buat kita semua. Khususnya. Youtuber. Pemula. Pemula. Pemula.